Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah menjalani beberapa tahapan tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Ketot Subroto, Jakarta pagi tadi. Seperti pemeriksaan pasangan Capres-Cawpres Joko Widodo dan Maruf Amin kemarin, pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno juga diwajibkan untuk berpuasa sejak minggu pukul 8 malam. Diperkirakan tes kesehatan pasangan ini akan selesai pada pukul 5 sore nanti. Saya diperintah oleh dokter untuk puasa dari jam 8 malam. Nggak biasa saya, biasa makan jam 10 malam saya. Jadi nggak bisa tidur kelaparan. Tapi karena perintah dokter nggak berani saya melanggar. Profesional sekali pemeriksaannya, jadi kita terima kasih sama semua dokter-dokter luar biasa. Ini kelas dunia lah, fasilitasnya dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Dan juga bakal calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno. Seperti kita tahu bahwa tadi pagi sudah dimulai sejak pukul 8 pagi dan diperkirakan paling cepat akan selesai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun jika kita melihat hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh pasangan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin hari minggu kemarin yang baru selesai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami masih belum bisa memprediksi apakah untuk pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ini akan selesai tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Atau akan lebih mundur seperti pasangan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Dan seperti yang kita tahu bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu syarat yang diharuskan oleh KPU dan dijalankan oleh pasangan Capres dan juga pasangan calon wakil presiden. Dan ini dilakukan oleh tim dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia yang bukan merupakan dokter pribadi ataupun dokter kepresidenan dan juga dokter yang terafiliasi dengan partai politik. Dan ini merupakan tim dokter independen yang setelah melakukan pemeriksaan kesehatan akan menggelar rapat pleno. Dan hasilnya nanti malam paling cepat akan diserahkan oleh KPU di mana hasil baik dari pasangan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin dan juga pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahudin Uno. Kemudian dari RSPAD Gato Subroto dan juga tim dokter sudah mengatakan bahwa tim dokter ini tidak bisa menentukan apakah pasangan Capres dan juga pasangan Capres ini akan lolos. Karena memang berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU yang berhak untuk menentukan pasangan tersebut bisa lolos ataupun tidak adalah KPU. Karena tes kesehatan ini merupakan salah satu persyaratan dari persyaratan-persyaratan administratif yang kemudian dikompilasikan. Dan KPU lah yang akan menentukan apakah pasangan tersebut kemudian bisa lolos dalam penetapan dan juga pengambilan nomor urut kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Dan seperti kita tahu bahwa ada 16 tahapan tes kesehatan yang dilakukan oleh pasangan Capres dan juga pasangan Capres. Ada tes MMPI yang berjalan selama 90 menit. Kemudian ada tes pemeriksaan penyakit dalam 30 menit. Kemudian pemeriksaan bedah 20 menit. Kemudian ada tes neurologi itu sekitar 20 menit. Dan kemudian ada tes wawancara psikiatri ini sekitar 30 menit dan juga ada tes pemeriksaan mata 20 menit. Selain itu ada pada pagi hari tadi ada pengambilan tes urin, kemudian sampel darah dan juga EKG yang harus dilewati. Dan juga tahapannya satu persatu dijalankan oleh pasangan bakal Capres juga pasangan bakal calon wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Dan tadi kami juga melihat kehadiran dari beberapa petinggi dari Partai Gerindra. Kami melihat kehadiran dari Wakil Ketua Umum Fadlizon dan juga Sekjen Ahmad Muzani. Kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan tes kesehatan yang dicalankan oleh pasangan Jokowi dan juga Maruf Amin kemarin. Didampingi oleh 9 Sekjen Partai Koalisi. Untuk pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno tadi tidak diantar oleh rekan-rekan Partai Koalisinya. Namun hanya diantar oleh rekan-rekan dari Partai Gerindra. Dan setelah ini rencananya kalau memang tes kesehatan sudah selesai dilakukan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akan ada rapat di kediaman pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan bersama dengan partai-partai koalisi lainnya. Untuk memfinalisasi struktur pemenangan dan juga membentuk program kampanye yang akan dijalankan oleh Prabowo dan juga Sandiaga Salahuddin Uno Renhar. Baik, terima kasih Rifana. Kita akan tunggu nanti bagaimana rangkaian tes ini akan selesai dan kemudian akan disodorkan kepada KPU. Rifana Pratiwi, Korresponden CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!